Intro Bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, Yayasan LNG Badak menggelar pertandingan persahabatan bertajuk Yayasan LNG Badak Cup 2019. Kegiatan ini sukses dilaksanakan dengan melibatkan empat Yayasan yang ada di lingkup perusahaan Badak LNG, yaitu Yayasan LNG Badak, Yayasan Vidatra, Yayasan Rumah Sakit LNG Badak, dan Yayasan Umat Islam LNG Badak. Penutupan pertandingan persahabatan antar Yayasan ini diselenggarakan pada minggu 17 Februari 2019 di Gorbulu Tanggis Town Center. Pertandingan pada babak final pun berlangsung seru. Dilaksanakan dengan sistem beregu, para peserta yang mengikuti pertandingan ini dibagi ke dalam tiga grup serta ada pula grup manajemen. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 Pertandingan persahabatan Yayasan LNG Bada Cup 2019 Kemudian ditutup oleh Senior Manager Corporate Communication Department Busori Sunario Kegiatan ini diharapkan dapat diagendakan sebagai kegiatan rutin Sehingga silaturahmi dan komunikasi antar Yayasan yang ada di Badaq LNG dapat terus dibina dengan baik Saya lihat semuanya happy, semuanya gembira Sehingga Alhamdulillah sesuai dengan tujuan kita BNS ya Supaya bisa mengakrapkan, bisa saling sinetik Jadi tujuan utamanya memang pertama idenya dari Pak Beropiak Beliau menginginkan supaya coba sekali-sekali ya Yayasan ini ketemu bersama-sama Supaya bisa saling kenal Kemudian kalau sudah kenal maka bisa Urusan itu biasanya lebih mudah BNS ya Penutupan pertandingan persahabatan diakhiri dengan pembagian hadiah Kepada para pemenang dari masing-masing grup Dimana juara pertama grup A ialah Sukamto dan Mariono Juara pertama grup B ialah Giono dan Kiki Juara pertama grup C ialah Siswanta dan Syarifudin Sedangkan dari grup manajemen ialah Gitud Yuliaskar dan Ernius Pertandingan persahabatan bulu tangkis ini disambut Positif oleh para peserta Ditemui usai acara penutupan Senior Manager Corporate Communication Department Barik LNG Busori Senario Berharap bahwa kegiatan seperti ini Tak berhenti sampai disini Melainkan dapat diselenggarakan secara periodik Sebagai sarana silaturahmi dan bersinergi antar Yayasan Dan Alhamdulillah pada pagi ini sudah selesai turnamenya dan kita sudah mendapatkan para juaranya Juara atau tidak sebenarnya tidak terlalu penting karena semuanya happy Baik menang atau tidak kurang beruntung pada kesempatan pagi ini sangat happy sekali karena kita bisa silaturahim Sebagai tujuan utama kita untuk main bulu tangkis bersama ini adalah silaturahim Lebih mengakrabkan antar Yayasan Sehingga setiap pekerjaan, setiap kegiatan bisa sinergi dan lebih gampang untuk dikerjakan Sehingga tujuan dan misi dari Yayasan Yayasan yang dari PT Badak bisa secara maksimal kita capai bersama Dan kita berharap bahwa kegiatan ini tidak berhenti Jadi pada kesempatan ini saja kita berharap bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang serupa Misalnya goes bareng atau voli bareng dan lain-lain secara periodik Sehingga bisa lebih bagus lagi Sementara itu Panetia Yayasan LNG Badakab 2019 Sukamto Mengungkapkan melalui wadah silaturahmi seperti ini Para pekerja Yayasan dapat meningkatkan kekompakan untuk bersinergi Dalam mendukung kelanjaran operasional Gilang Alhamdulillah puji syukur kita panjakan kehadirat Allah SWT Karena pada pagi hari ini turnamen Family Gathering pekerja Yayasan di lingkungan PT Badak NJL telah berakhir Dan Alhamdulillah tanpa halangan ada yang cedera Tetapi satu hal yang menjadi momen adalah Ini adalah menjadi momen silaturahmi Yang selama ini, ini pertama kali Sehingga silaturahmi menjadi nomor satu Dan terima kasih kepada perusahaan yang telah menyuput kegiatan ini Seperti yang sampaikan Pak Busori tadi Mudah-mudahan ini akan menjadi agenda rutin tahunan Sehingga jalinan silaturahmi pekerja Yayasan di lingkungan Badak LNG Akan solid dan mampu mendukung operasi Gilang menjadi lebih baik Mungkin itu yang dapat disampaikan Tim Liputan LNG TV